SDN Melayu 5 Banjarmasin dilanda kebakaran pada Senin 22 Juli Didihari. 8 ruangan menjadi arang. SDN Melayu 5 Banjarmasin berlokasi di Gang Sempati, Jalan Veteran Banjarmasin Tengah, berdampingan dengan SMPN 6 Banjarmasin. Ketua RT14 Bambang Junaidi mengatakan, api diduga berasal dari pos jaga yang menempel ke bagian belakang gedung sekolah yang dihubungkan oleh sebuah pintu. Kepala Sekolah SDN Melayu 5 Banjarmasin, Sri Windari menyebutkan, ada beberapa ruangan yang terdampak. Akibatnya, proses pembelajaran terhadap 72 anak didiknya harus diliburkan sementara. Ia menambahkan, aktivitas belajar mengajar akan dimulai setelah menunggu arahan dari dinas pendidikan. Ruangan yang terdampakarannya, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang dunia, terus perpustakaan, ruang, udang penyimpanan dalam kursi-kursi. Tidak termasuk ruang kelas, ruang kelas aman. Misalnya untuk dikempati belajar itu masih bisa, tapi kan mungkin kotor, jadi bersih-bersih benar-benar dulu. Untuk sementara ini, belajar di rumah, jadi menunggu arahan dari dinas nanti bagaimana, apakah ibu bergesib, mungkin nanti kalau ke sekolah terdekat, belum tahu nanti menunggu arahan dari dinas. Diperkirakan libur ini berapa lama dulu, kok? Kira-kira satu dulu, karena bersih-bersih ini kan ini.